Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah berjumpa lagi dengan ini saya ini Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Alhamdulillah kita kembali berjumpa lagi dengan bulan Ramadan Bulan yang penuh berkah Semoga kita semua dapat memaksimalkan diri Untuk amal dan ibadah di bulan Ramadan Amin Allahumma Amin Hari ini di pesantren kilat kali ini Kita akan belajar bersama mengenai Manfaat dan keutamaan puasa Ramadan Puasa menurut bahasa artinya menahan Sedangkan menurut istilah adalah Menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa Mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari Hukum puasa Ramadan adalah wajib anak-anak Hal itu karena puasa terdapat di dalam salah satu rukun Islam Dimana yang pertama adalah syahadat Kedua solat Ketiga puasa Empat zakat Dan yang kelima adalah haji Nah adapun dalil atau dasar hukum puasa Terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu Kutiba alaikum usiyamukama Kutiba ala alladzina miyam qoblikum La'allakum tatta'un Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu Supaya kamu menjadi umat yang bertakwa Masya Allah Sungguh ibadah puasa Ramadan Allah lah yang memeritakan langsung kepada kita Dan langsung mengajarnya dengan pahala Berupa ketakwaan anak-anak Nah selanjutnya Coba niat puasa Ramadan Kalian masih hafal? Ayo kita baca bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Sip jempol yang masih hafal Semangat untuk puasanya Nah mengenai manfaat dan keuntamaan puasa Ramadan Itu ada banyak sekali Yang pertama ungkapan rasa syukur kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ibadah puasa dan ibadah yang lainnya Merupakan bentuk rasa syukur kita Sebagai umat kepada sang pencipta Dimana Allah telah memberikan segala nikmat kepada kita Nikmat iman, islam, sehat Dan segala yang Allah berikan Itu kita harus syukuri Salah satu caranya adalah dengan berpuasa dan beribadah Manfaat yang kedua Melatih kejujuran Ketika kita sedang berpuasa Kita menahan lapar, haus Tidak ada yang melihat Tapi kita yakin di dalam diri kita Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Melihat dan mengetahui Apa yang kita lakukan Sehingga kita harus jujur Dan ilas dalam melaksanakan puasa Manfaat yang ketiga Menambahkan rasa kasih sayang Dengan berpuasa Kita akan merasakan penderitaan Saudara-saudara kita yang masih kekurangan Seperti kekurangan makanan Dan kekurangan yang lainnya Hal itu tentunya akan menumbuhkan Rasa kasih sayang kita Kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan Agar kita mau saling membantu Dan berbagi kepada sesama umat manusia Manfaat yang keempat Sehat Jasmani dan Rohani Dengan berpuasa Tubuh kita akan menjadi sehat Hati kita pun akan menjadi bersih dan sehat Seperti sabda Rasulullah Puasalah kamu Agar kamu menjadi sehat Dengan berpuasa Racun-racun yang ada di dalam tubuh kita Akan keluar Sehingga tubuh kita menjadi sehat Begitu juga dengan hati kita Hati kita akan kembali bersih Dan menjadi sehat Jasmani dan Rohani Kemudian manfaat yang kelima Melatih kesabaran Sebagai pengendalian diri Dengan berpuasa Tentunya kita akan menahan Segala amarah Hawa nafsu Dan hal-hal yang dapat Membatalkan puasa Itu semua nantinya akan membentuk Sikap sabar di dalam diri kita Yang mana sikap sabar adalah Kunci utama menuju kesuksesan Nah itu diantaranya beberapa Manfaat dan keutamaan puasa Ramadan Dan masih banyak lagi Manfaat dan keutamaan dari puasa Ramadan Nah maka dari itu Kita harus tetap semangat Harus ikhlas Dalam menjalani puasa Ramadan Sebelum ibu akhiri Agar puasa kita tambah semangat Ayo kita tepuk puasa bersama-sama ya Anak-anak Ikuti bu Hussein ya Kalau kau anak soleh Tepuk tangan Kalau kau anak soleh Tepuk tangan Kalau kau anak soleh Mari kita mengaji Kalau kau anak soleh Tepuk tangan Kalau kau sedang puasa Tepuk tangan Kalau kau sedang puasa Tepuk tangan Kalau kau sedang puasa Mari kita semangat Kalau kau sedang puasa Tepuk tangan Sekian pesan tren kilat hari ini Tetap semangat ya anak-anak Dan jaga kesehatan kalian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax